Jumat, 4 Mei 2018 adalah titik awal dari pengungkapan dugaan kasus korupsi di pusat yang merembet sampai kota Tasikmalaya. Hari itu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan kepada Amin Santono, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, yang diduga menerima hadiah terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN perubahan 2018. Bukan hanya Amin Santono yang ditangkap, tapi ada 8 orang lain lagi. Salah satunya, Yaya Purnomo yang menjabat kasih pengembangan pendanaan kawasan perumahan dan pemukiman di ditian terimbangan keuangan kementerian keuangan. Mereka ditangkap usai melakukan pertemuan di sebuah restoran di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam penangkapan itu, KPK mengamankan uang sebesar 400 juta rupiah dan didapat dari mobil Amin Santono. Dalam waktu yang sama, tim penyidik meringkus orang-orang yang hadir dalam pertemuan di restoran itu, termasuk Yaya Purnomo. Selain uang tunai 400 juta rupiah, tim juga mengamankan bukti transfer semisal 100 juta rupiah dan dokumen proposal. Uang itu diduga sebagai komitmen fee terkait dua proyek di Kabupaten Sumedang senilai 25 miliar rupiah. Agar kedua proyek itu berjalan, Ahmad Giyas, selaku pemborong atau pihak ketiga di Sumedang, mengumpulkan uang dari para kontraktor lainnya di Sumedang untuk menyuak Amin Santono dan Yaya Purnomo. Suak itu dilakukan agar dua proyek di Sumedang masuk ke dalam RAPBN Perubahan 2018. Amin mengaku siap membantu memuluskan rencana itu dengan syarat ada komisi sebesar 7 persen atau 1,7 miliar rupiah dari total proyek. Namun, kongkali-kong busuk itu keburu terendus KPK. Lantas, kenapa kota Tasik Malaya jadi terbawa-bawa? Bahkan wali kota Tasik Malaya, Budi Budiman, telah diperiksa KPK pada selasa 14 Agustus 2018. Sebelumnya, sejumlah pejabat di Pemkot Tasik Malaya dipanggil KPK untuk dimintai keterangannya terkait kasus yang sama. Usai diperiksa KPK, seperti diberitakan Kompas.com, Budi Budiman mengaku dipanggil KPK sebagai saksi untuk kasus Yana Purnomo yang sudah berstatus tersangka. Budi Budiman diperiksa selama hampir 4 jam di gedung KPK. Kepada wartawan, Budi mengaku ditanya seputar proposal untuk pembangunan infrastruktur. Budi mengaku tidak mengenal dengan para tersangka. Pengakuan Budi itu bertolak belakang dengan pernyataan saat diwawancara media. Usai paripurna di DPRD kota Tasik Malaya. Sebelumnya, Ketua KPK Agus Raharjo sempat diberitakan Kompas.com, Pada 6 Mei 2018, mengatakan banyak orang daerah yang memberi suap kepada Yaya Purnomo.